Pemirsa penyidik KPK diperkirakan akan memakan waktu tambahan untuk penyidikan terhadap 6 tersangka perkara suap pengesahan RAPBD Jambi. Berkas penyidikan 6 tersangka kasus suap pengesahan RAPBD Jambi tidak kunjung rampung digarap penyidik KPK. Tidak hanya publik yang menantikannya, namun internal KPK yaitu jaksa penuntun umum turut mengalami hal serupa. Berkas rahima itu belum santai ke penuntun umum. Saya kurang paham karena kan berkas itu ada penyidik ke penuntun umum. Saya cuma bisa sampaikan bahwa berkas itu belum ada di penuntun umum. Proses penyidikan yang masih berlangsung selain untuk Rahma, istri mantan Gubernur Jambi, juga pada Meli Hairia, Edmond, Mesran, M. Hairil, dan Luhut Silaban. Oleh karena belum rampungnya penyidikan, mereka masih mendekam di rutan KPK. KPK tidak menutup kemungkinan akan mengembangkan penanganan kasus suap pengesahan RAPBD Jambi yang sebelumnya telah menetapkan 28 orang sebagai tersangka.